hai oke selamat siang balik lagi di channel motai motovlog pada kali ini gua akan membuka suatu paket ya ini isinya apa jadi tanpa lama-lama langsung saja kita buka ya paketannya ini nantinya akan dipasang di motor gue ya ini paketnya baru datang sih barusan dan sekarang gua langsung bikin video aja ya video unboxingnya oke bentar ya gua buka dulu ini paketnya udah nyampai selama tiga hari sih tiga hari baru nyampai dan kebetulan sekarang nyampai susah cuy oke gua gunting dulu soasinya nah ini dia kaketannya anjir oke udah kosong oke jadi disini gua gua beli ini ya ada apa ini namanya ini adalah damper shock warna kuning ini coba kita buka ya kita buka ois oke jadi ini warna kuning ya ini semuanya juga warna kuning nih gua sesuaikan sama konsep motornya ya jadi konsep motornya itu kuning dan gold jadi kuning-kuning gitu variasinya kuning kuning ngambang coy ini dan perso kemudian ini wah ini kok gini ya kuningnya kayak kuning apaan ini kayak kotor gitu tuh sini buat pegangan di handle rem warna kuning juga ini merek apa sih ini merek kitako Oh ini mereknya kitako ya kalau ini mereknya apa nih kalau ini mereknya apaan sih dibacanya ini nggak tahu ya terus di sini juga ada gearbox ya ini warna gold sebenarnya itu juga udah pakai gearbox cuma cuma satu sih soalnya itu kan pakai bottom RTC kopi ori jadi yang ini enggak kepakai nih gue pakainya yang ini doang nih jadi gue butuh dua yang kayak gini nya butuh dua soalnya kan beda lagi beda lagi gearboxnya gitu ini merek P1 ya merek P1 terus disini gua juga beli kabel rem ini adalah kabel rem belakang untuk motor motor metik jadi untuk semua motor metik ya bisa asal panjangnya itu sama gitu ini kabelnya juga sama warna kuning cuman nih kuningnya kuning gini yang gak terang kuningnya terus ini buat nanti di tipe paha remnya ya ini nanti buat tipe haremnya di sini dipasang di sini sini nanti kita sambungkan ke handle remnya ya handle rem belakang untuk harganya Oke untuk harganya bentar oke lumayan panjang terus untuk harganya untuk harga ini selang eh selang rem kabel rem ya gue belinya online sih ini harganya sekitar Rp150.000an kemudian untuk ini apa tutup gardan eh tutup gara gearbox untuk gearboxnya harganya ini harganya sekitar Rp25.000 sekitar Rp25.000 terus untuk damper shocknya kayaknya ini Rp25.000 juga lupa lagi gue terus untuk ini Rp10.000 ya karet busa handle rem udah kayaknya segitu aja jadi ini untuk pemasangannya gampang sih gampang tinggal ini tinggal sukin doang gitu gak ada yang susah ini juga rpboxnya terus mungkin ini ya nanti pada saat pemasangan kabel remnya ya kabel rem belakang pasti lumayan agak susah ini soalnya harus buka bodi bodi depan harus dibuka terus bodi yang bawahnya juga harus dibuka dan nanti kita cabut kabel rem yang orangnya kita ganti sama yang ini ya mudah-mudahan langsung pas ya enggak ya enggak enggak beda gitu mudah-mudahan panjangnya sama-sama yang orangnya dan terima kasih sudah menonton video unboxing variasi ya dan ditunggu video unboxing selanjutnya Oke jangan lupa like comment dan subscribe goodbye Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax